Seharian makan-makanan yang ditulis di novel serangkai Untuk sarapan gue makan Batagor, ini tuh ada di halaman 150 Kalo di novel, di fast tuh belinya Batagor Kang Aji, langganan keluarganya Kalo Batagor yang gue beli, gue gak tau ini Batagor Kang siapa Gue gak kenalan sama penjualnya, gue juga gak liat tulisan di gerobaknya Yang jelas ini tuh rasa Batagornya enak banget Gue tuh emang gak terlalu suka Batagor yang terlalu banyak isi Jadi kalo ada otak-otak, ada pangsit, itu tuh gue gak terlalu suka Gue lebih suka yang kayak gini Next gue makan gummy bear, gummy bear tuh ditulis berulang kali di novel ini Karena Diva selalu bawa gummy bear di tasnya Untuk makan siang, gue makan masakan manado, yaitu ayam woku Karena di halaman 73, Zakio bilang kalo masakan mamanya semakin enak Terutama ayam cah kembang kol dan masakan manado Setelah itu gue nyemil keripik singkong balado Ini juga ditulis berulang kali di novel serangkai Karena keripik singkong balado tuh punya kenangan khusus di hati Diva Seharian makan makanan yang ditulis di novel A plus Untuk sarapan gue makan sosis pake saus barbecue yang ditulis di halaman 153 Nah, sosis dan saus barbecue ini dibeli sama Kinan dan Ale pas mereka belanja ke minimarket Terus gue lanjut makan puding stroberi, ini tuh ada di halaman 52 ketika Kai salah masuk kamar rumah sakit Kai masuk ke ruangannya Jo dan berujung nemenin Jo makan puding stroberi Untuk makan siang, gue makan Magdi, ini tuh ada di halaman 57 ketika Kai makan bareng mamanya dan juga Kinan Nah, kalo gue sekarang makannya sendirian dan sebenernya gue malu banget nih makan sambil ngerekam gini di tempat umum Nah, pas sore gue lanjut makan rendang, rendang tuh ditulis di halaman 104 Pas Ale makan malam di rumahnya Kinan, bareng Kinan, dan orang tuanya Kinan Seharian makan makanan yang ditulis di novel Erlan Untuk sarapan yang kesiangan, gue masak cumi pedas yang ditulis di halaman 24 Jadi ceritanya Lolita mau nunjukin ke Erlan kalo dia tuh bener-bener bisa masak Nah, tadi pas gue lagi nyiapin bumbu, gue ke belakang rumah untuk ngambil seraih dan kecombrang Terus gue liat ada pete, jadi yaudah deh cuminya gue tambahin pete juga Ternyata rasa masakan gue lumayan enak, cuma petenya masih muda jadinya kurang mantep Next, gue makan puding, ini ada di halaman 67 ketika Loli bikin puding buat Erlan Tapi mereka gak jadi ketemuan, jadi pudingnya buat galan deh Untuk makan siang, gue makan makanan kesukaan gue yaitu nasi padang Ini definisi, pagi makan pete, siang makan jengkol Ini ditulis di halaman 5 ketika Erlan baru pulang dari Australia dan dia kangen banget makan nasi padang Ini nasi padangnya enak banget, gue pake lauk dendeng dan juga jengkol Setelah itu gue makan es krim yang ditulis di halaman 91 ketika Erlan mulai bete nih ngeliat Lolita jalan sama galan Terus pas sore gue makan somai yang ditulis di halaman 16 Pada saat itu Erlan dateng ke sekolah cuma buat makan di kantin Ini gue beli somai abang-abang, pake kol dan juga pare Menurut gue rasa somainya enak tapi bumbu kacangnya kurang enak Next, makan di atur novel apa lagi ya? Next, makan di atur novel apa lagi ya? Next, makan di atur novel apa lagi ya? Next, makan di atur novel apa lagi ya?